Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya adalah 11 di YouTube channel saya kali ini saya mau unboxing lagi ini adalah paketan Samsung Galaxy Note 9 ya guys dan ini dapat dari pelapak di Surabaya ya memang si pihak bertokopedia guys Oke kita lanjut aja untuk unboxing dan reviewnya seperti apa kondisi si handphone Note 9 nya ini informasinya sih mulus banget ya karena saya juga memberi dengan harga standar untuk harga mulusnya Oke kita lanjut aja untuk unboxing dan reviewnya selamat nonton sekibut guys loh 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 ini kok enggak ada covernya guys wah ini kacau nih kayaknya nih dari awalnya udah kayak gini guys Oke kita lanjut aja buka nih kondisinya seperti apa nih kalau udah kayak gini nih orangnya sebelumnya full original ini aja cover dosenya udah enggak ada ini resmi sen sih guys ya cuman wah ini udah ada yang enggak enak nih coba nih untuk kelengkapannya dulu di sini ya untuk kelengkapannya si bajetur masih ada ya asli si dosenya si original cuman covernya enggak ada guys stand disini untuk hard case nya juga enggak ada ya bukan hard case soft case nya ya manual book ada buku panduan maksudnya guys lengkap ya ada kalau buku panduan cuman cover dosenya apa soft case nya kok enggak ada ya guys ya Oke kita cek dulu ya fisik selewat simulus ya guys untuk unitnya kita kita taruh dulu aja ya walau itu notanya atau invoice nya ini adaptor chargernya ya Hai orisi ya Hai untuk adaptor chargernya ori terus untuk apalagi ini ya guys pada nyungsep kedalam ini Wow ini kabel usb-usb-usb type-c nya coba kita cek ori apa enggak Hai sesuai fokus guys Hai orisi ya untuk kabel usb type-c nya ori dan ini untuk Vincent ya penggantian jarum s-fane ya dan untuk earphone nya sedikit udah depek siang malah bukannya udah depeknya udah kusut gitu guys kurang meyakinkan nih kalau nemu barang kayak gini nih masalahnya user saya ntar malah gak mau guys Oke disini kita cek itu untuk otg nya ya ada semua ya dan untuk earphone caw irbat cadangan headset pun ada ya guys jadi kita langsung aja ini penasaran penasaran sama unit handphonenya guys kita cek Oh wow gila guys banyak dengnya sudutnya ini di luar dogan banget guys padahal saya beli barang ini udah sangat harga-sangat harga untuk harga mulus ya guys udah standar dan dia bilang pun mulus lihat di sini itu dengnya guys terus saya lampirkan di akhir video ini ini untuk detail dengnya gitu guys atau bekas pentokan di sini lihat ini kameranya kamera jelek sih guys ya ke Xiaomi Redmi Note 8 Pro gak bisa fokus Ayo kita lebih detail dikit ya Hai Oke Hai ini lu farah banget ya guys ini mulusnya seperti ini gitu kan gimana lecetnya gimana ya enggak murusnya gitu kan kalau pedagang seperti ini guys indahin semua nih sudutnya guys Hai tuh ampun dah Hai jadi sebenarnya tampilan dasarnya ya untuk backdoor atau tampilan layarnya itu LCD nya bersih ya masih bersih masih mulus sih bahkan untuk belakang untuk backdoor-nya pun masih dilapisi plastiknya guys dan ini saya udah nyalain takutnya juga layarnya seada juga guys kita nyalain aja ya Hai ini begini kalau tanda penjual kurang jujur untuk memberikan deskripsi atau memberikan keterangan barangnya guys ini untuk menjual barang Hai untuk LCD-nya udah keluar saya tahu halus ya guys ini payah ya ini di atas udah ada guratan guratan atau ngecap cuman kalau di kamera mungkin belum bisa terlihat jelas tampilannya tapi kalau secara langsung ini udah keluar shadow ya jadi kemungkinan besar handphone ini mungkin akan saya retur ya guys karena Hai saya enggak tegaklah jualnya Hai dan pasti akan mogok jualnya nih susah lakunya kalau dapat unit seperti ini guys udah fisik pada Hai den pada lecet Hai layar shadow ampun nggak mungkin cepat laku dan saya juga enggak tegak ya guys oke ini udah kita cek ya seperti ini kondisinya shadow halus ya saya juga jadi males ini untuk ngejelasinnya kalau handphone dapat handphone seperti ini ya guys kayaknya langsung aku proses retur aja dan saya ajokan klaim ke pihak toko video biar bisa dikirim balik ya dan informasikan ke penjual dan ini adalah bukti di dan dan lecetnya guys nih saya lampirkan di apa namanya di slide show fotonya ya guys ini farah banget jadi untuk unit handphone ini tidak jadi saya ambil dan saya retur aja oke untuk video kali ini tentang review Samsung Galaxy Note 9 dari orang Surabaya mungkin saya akan cukupkan sekian saja ya guys karena unit handphone nya tidak beraturan sangat tidak mengesankan ya guys oke mungkin akan saya tutup aja untuk videonya terimakasih udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa dibantu untuk tekan like komen share and subscribe ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax